Intro Halo semuanya, balik lagi bersama Serba Seru Kita bahas yang seru-seru yuks Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like Serba Seru Kalau berbicara mengenai musik, pastinya kalian senang dong mendengarkan musik Tapi ternyata musik gak hanya menghadirkan kesenangan pada diri kita loh Ternyata musik juga bisa membuat badan kita sakit Mendengarkan musik dengan earphone atau headset Dengan volume yang keras selama 1 jam saja Ternyata bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga hingga 700 kali lipat Dan mengakibatkan infeksi dan gangguan pendengaran Nah, mungkin ini salah satu penyebab seseorang menjadi kurang baik pendengarannya ya Alias mudeg Apalagi sekarang banyak orang yang tidur sering menggunakan earphone atau headset Ini juga dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan gangguan syaraf pendengaran pada otak Parah kan? Otak kalian rusak, kalian sendiri yang rugi Kalau kalian sedang merasa sakit kepala atau pusing Coba deh, sesekali beristirahat dan mereleksasi dengan mendengarkan musik Ternyata musik bisa meredakan sakit kepala sebanyak 20% Dan menurunkan level depresi hingga 25% Tuh, kalau kalian lagi bad mood, stress dalam pekerjaan, putus sama pacar, mikirin utang kartu kredit Coba deh, dengerin musik Seakan mendapat pencerahan dan merefresh mood kita Tapi gak ngelunasin utang juga sih kalau kita cuma dengerin musik Hahaha Bayar, ui, bayar Ada kejadian unik nih di dunia musik Saat seseorang eksekutif dari perusahaan rekaman bertemu pertama kali dengan band Pink Floyd Ia bertanya kepada salah satu member band tersebut dengan pertanyaan yang konyol Eksekutif produser tersebut menanyakan siapakah yang bernama Pink Aduh, ini band pak, bukan penyanyi, ya elah Pernah gak kalian memperhatikan rumah adat atau rumah salah satu kerabat kita yang masih sangat tradisional di daerah Terbuat dari kayu-kayu Pernah gak terlintas? Kok bisa ya awet sekian lama, bahkan sampai puluhan tahun Beda dengan kita yang ada di kota, yang baru sebentar saja kusen-kusen kita dimakan rayap Bagi kalian yang suka sekali mendengarkan musik heavy metal, ada info menarik nih Ternyata rayap memakan kayu dua kali lebih cepat ketika mendengarkan lagu-lagu heavy metal Moodnya terbooster kayaknya ini rayapnya Mungkin ini penyebabnya kenapa kusen di rumah kita cepat sekali dimakan rayap ya Terus, hubungannya apa sama rumah tradisional yang ada di desa? Ya, karena mungkin nenek kita di desa gak suka mendengarkan heavy metal, makanya awet Atau ada dari kalian yang neneknya suka dengerin musik heavy metal? Udah deh, mulai sekarang, ubah selera musik kita dengan musik gamelan aja Daripada rumah kita roboh Tapi alirannya jadi heavy gamelan metal Pernah memperhatikan musik yang diputar oleh pusat pembelanjaan gak? Seperti mall, supermarket, atau departemen store Kenapa ya mereka memutar lagu dengan tempo yang lambat? Ternyata pihak manajemen sengaja memutar lagu atau musik dengan tempo yang lambat Seperti jazz, klasik, ataupun pop Hal ini ternyata mampu membuat pengunjung menjadi relax Dan betah berlama-lama berada di dalam pusat pembelanjaan tersebut Ya, tau-tau duit udah abis aja buat belanja Peter juga ya triknya manajemen mall tersebut Sengaja memutar lagu slow untuk membuat kita merasa betah berlama-lama Relax, santai, ngantuk, ngiler Bisa-bisa saking relaxnya kita nginep nih di mall Demikian info menarik seputar musik dari Serba Seru Jangan lupa subscribe, like, dan share jika bermanfaat bagi kalian Daaah Sub indo by broth3rmax